Komisi DDPRD DKI Jakarta menyoroti keberlanjutan penggunaan Wisma Atlet Kemayoran usai kasus COVID-19 di tanah air mulai menurun. Dalam rapat bersama pemerintah Provinsi DKI Pada Rabu, Ketua Komisi DDPRD DKI Ida Mahmuda meminta agar Wisma Atlet diubah menjadi rumah sederhana sewa atau rusunawa. Ida pun menyarankan agar sebagian gedung bisa digunakan sebagai rumah sakit anak. Politikus PDI Perjuangan itu meminta agar sarannya bisa direalisasikan daripada mangkrak dan malah dihuni kuntilanak. Menanggapi hal itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR memastikan Wisma Atlet Kemayoran bukanlah proyek mangkrak. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprianto menegaskan, usai BNPB menggunakannya sebagai rumah sakit darurat COVID-19, Wisma Atlet akan dikembalikan fungsinya sebagai hunian. Ditargetkan, serah terima pemanfaatan Wisma Atlet Kemayoran akan diserahkan Kementerian PUPR kepada Kementerian Sekretariat Negara sebagai pemilik aset. Perlu diketahui, masa pinjam penggunaan Wisma Atlet sebagai rumah sakit darurat COVID-19 selesai pada 31 Desember 2022 lalu. Namun, BNPB kembali memperpanjang peminjaman sebagai RSDC khusus untuk Tower 6.